Hai Hai jadi gue lagi nyoba buat nge-vlog lagi karena kita hari ini tuh mau ke blue water gue kecil banget lihat sama laki gue tuh segini I can see your boobs dan ini tuh namanya blue water ini tempat baru di sini ini tuh ada namanya gondola terbesar di Dubai dan ini sekarang kita lagi mau cari gimana caranya kesana kalau lo mau kesini naik kendaraan umum lo naik tram ke JBR 2 habis itu lu jalan ke arah pantainya terus nanti lu jalan ke apa sih namanya paling samping situ kalau naik taksi langsung turun ke blue waternya atau kalian kalau ada kendaraan sendiri bisa langsung ke sana ada banyak banget parkiran gitu dan jalanannya itu dari seh Zayetrut langsung jalan ke langsung ke jalan ke sana sebelah sana tuh banyak banget mobil-mobil di sebelah sana tuh ya kan parkir ada parkiran banyak banget di bawah sini kayaknya kita harus jalan ke jembatan sana baru jadi selama perjalanan kesana disini tuh kita bisa dapetin pemandangan yang bagus keren banget jadi cocok buat foto-foto lo bisa ngeliat JBR pantai JBR nya terus kayak hotel-hotel sekeliling sini lo ngeliat Antai lo bisa ngeliat Burj Al Arab terus disini tuh lo bisa ngeliat The Palm juga kita juga bisa ngeliat Atlantis dari sini tuh yang warna coklat itu yang tengah sekarang kita lagi coba keliling-keliling karena ini tuh baru pertama kalinya dan kita mau lihat disini tuh ada apa aja sih so far sih gua lihat disini tuh banyak banget toko yang baru buka karena itu masih baru dan tempat makan yang lebih banyak bukanya dibandingin toko-toko baju ataupun souvenir yang lainnya gitu karena itu kayaknya konsepnya tuh lebih lebih relax dan untuk shopping-shopping tapi yang dibutuhin aja kalau lu kayak pantai gitu-gitu jadi disini ada optik buat kecamata tempat toko bikini terus bajunya sih sedikit kalau lu mau shopping enggak di sini enggak di sini enggak di sini enggak di situ ada shop gitu terus di atas itu tuh apartemen entahlah ini kayaknya antara apartemen sama hotel kayaknya sih mix di sebelah sini terus disini tuh banyak restoran restoran gitu restoran itu yang dipinggir-pinggir laut mereka juga punya ini tuh tempat souvenir souvenir gitu jadi kalau kalian turis bisa banjak disini langsung yang baru gua sadarin Dubai ini tuh pintar banget kalau untuk wisata-wisata jadi karena gondolanya belum jadi mereka tuh buat tempat-tempat jadi lagi kayak dibatesin-batesin gitu ini tuh kayak sayap-sayap dan itu tuh menarik banget bagus banget kalau buat foto ya enggak sih jadi secara nggak langsung tuh mereka buat promosi yang gratis yang apa sih promosinya tuh yang pintar banget mereka tuh otomatis sekarang kan kita tuh lagi gila-gilaan sama sosial media karena menarik banget ini tuh tempat-tempat fotonya mereka otomatis upload ke sosial media mereka entah Instagram Facebook yang lain-lain dan pasti ditekin ke tempat ini Indok kayaknya tuh wajib banget maka ikutin konsepnya Dubai deh apa yang kamu pikirkan tentang tempat ini baby? bukan, kamu berkapan-kapan baby oke jangan bilang cuma baik super biasa handy, apa yang propernya? awesome bukan jangan, apa yang propernya? apa yang propernya? cepat Adakah itu bagus? Tunggu? Tunggu. Kamu harus menggabungkan yang ini? Beri saya muka lagi. Apa yang kamu punya? Flies. Chicken burger. Dan chicken curry. Dan view. Nih, kalau makan di sini, view-nya langsung ke sana. Kalau menurut gue, di sini tuh enak tempatnya. Tapi karena baru buka, jadinya belum banyak banget tempat yang buka. Iya. Jadi ini tuh baru beberapa minggu doang. Restorannya masih dikit lah di sini. Tapi kayak lagi renovasi, finishing, gitu-gitu. Jadinya tempat makannya tuh cuma ada dua yang udah buka, yang samping pantai. Jadinya penuh banget. Dan harganya itu masih wajar, gak terlalu murah. Murahnya tuh murah Dubai. Mantep harganya. Tapi ya, it's okay lah. Lu kebayar kalau misalkan weekend. Ataupun lu mau ngambil foto-foto cantik ke daerah sini. Ya, tempatnya ini. Nah, saran gue kalau mau ke sini, itu pas lagi sunset. Ini udah menjelang sunset. Menjelang gelap banget. Terus di sini lu nanti bisa lihat sunset cakep ke bawah gitu pas sore-sore. Jangan pas tengah hari bolong, karena panas banget. Apalagi kalau pas summer. Kalau pas summer itu, aduh, jangan berharap deh. Jangan main ke Dubai. Itu panasnya luar biasa. Pas winter, pas akhir-akhir tahun begini, ini udah enak banget udaranya. Ini kita arah ke pulang sekarang. Emang asli kalau Dubai itu, dia itu pintar banget bikin view-view cantik buat turis-turis biar tertarik datang ke Dubai. Kalau pas hari-hari libur begini, terus ada hari besar, di daerah GBR itu rame-nya luar biasa. Apalagi pas lagi winter begini gitu.